Intro Marsha Halo Halo Marsha Ada yang datang Hah? Siapa Marsha? Langsung Tapi Si perempuan itu malah memilih untuk Seperti depresi aku gak tau Tapi aku dapet gambaran kalo perempuannya itu depresi Dia memilih untuk Makin menjauhkan diri dari Mungkin keluarganya Orang-orang sekitarnya Dan aku liat kalo Ada perempuan yang sengaja untuk Menghabiskan nyawanya sendiri Kayak Ya Fasya bener Ada suara ketawa Pada denger gak? Ini Ini Pak Ini belum selesai Hah? Gak berisik Gak berisik Gak berisik Aduh Anak Anak ini tadi Berlari Dan cuma Satu kali Aku denger suaranya cuma Gak Tolong Fasya Ini belum selesai Gak berisik Gak berisik Aduh Halo 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 Aduh Kenapa dek? Apa apa? Kasih tau kasih tau Aduh sakit sakit di bagian perut Perut Berarti bener itu sosoknya Aku ngeliat ada sosok perempuan Dengan kondisi Hamil Dengan kondisi hamil Perempuan dengan kondisi hamil Minta tolong Dan tadi ada disana Tapi kayak ditarik gitu loh Aku gak tau tapi yang narik apa Kayak ada tangan besar yang narik Tunggu tunggu bentar Meram 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 lagi meram lagi Entah apa yang terjadi Kami berharap mendapatkan sebuah petunjuk baru Udah Fasya Bangun Ayo ikut aku Ayo ayo Kita harus ikutin kesana deh Bentar gak berisik Fasya ayo Bener kan Bener kan Ada yang gak beres Sosok perempuan hamil itu Tadi itu seperti Sengaja dikecohkan Tim aku boleh minta tolong ambil Ini gambarnya Ehm Tapi Kak Frisley Jujur aku juga emang ngerasa ada yang gak beres sama sosok itu deh Untuk sosok itu sendiri Tadi Kak Frisley mention kalo Itu adalah wanita hamil Iya Tapi bukannya sosok itu Udah disempurnain ya Atau udah didoain sama Kak Rudy sama Kak MMS Waktu dateng ke tempat ini Kak Frisley Sari ada disini Jean Korennya terjebak disini Atau gimana Ruth? Dia memang Jean Korennya tuh Tinggal disini Boleh gak Ruth? Sekali lagi Aku mau Mendoakan Sari Semoga dia lebih tenang Disana Gimana crew? Kita doain Sari ya? Oke Oke Amin 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 Semoga Sari tenang dia Coba kita coba interaksi dulu sama Marsha ya Marsha Halo 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 Marsha Iya Iya Di sini banyak sekali anak-anak kaji ya Ada banyak tapi mereka tidak boleh bermain Tidak boleh Ada banyak anak kecil tapi gak boleh bermain Ya Sama siapa Marsha? Ada yang besar sekali rungu Dia hitam tapi dia tidak jahat kepada kami Tidak jahat teman sekali Rungu Didekat aku Ada banyak dari mereka yang seperti pegang tangan dan ingin, ingin keluar Oke Emang kenapa mereka gak bisa keluar? Ada yang datang Hah? Siapa Marsha? Iya Fasya Iya Sosok perempuan hamil yang tadi kamu bilang sudah pernah didoakan Iya Assafirullahaladzim Aku Kenapa tadi milih untuk interaksi sama Marsha Karena ternyata Benar adanya kalau sosok hitam pekat yang di awal tadi Di tangga yang aku bilang dia tuh menghalangi kita untuk Menjelaskan cerita nyatanya Itu adalah sosok yang manipulatif Dan memang menyerupai si sosok perempuan itu Karena yang aku lihat Sudah sangat lama Ada sosok perempuan Cantik Pribumi yang Dekat dengan Laki-laki Tapi laki-laki itu memang dari awal mendekati si perempuan Dengan tujuan yang negatif Oh dengan maksud tertentu ya Iya Sebenarnya Sebenarnya malah Si perempuan itu Selalu berusaha menolak Dan tidak mau untuk berhubungan lebih Tapi entah kenapa Mereka Melakukan hubungan negatif itu Yang menyebabkan Si perempuan hamil Dan iya laki-lakinya gak mau tanggung jawab Laki-lakinya Tidak sama sekali tanggung jawab Mencampakan dia Bahkan berencana untuk Mencelakai secara langsung Tapi Si perempuan itu malah Memilih untuk Seperti depresi aku gak tau Tapi aku dapat gambaran kalau perempuannya itu depresi Dia memilih untuk Makin menjauhkan diri dari Mungkin keluarganya Orang-orang sekitarnya Dan aku lihat kalau Ada perempuan yang sengaja untuk Menghabiskan nyawanya sendiri Kayak aku dapat gambaran kayak perempuan yang Putus asa Misalnya ini pinggiran Dia cuma diem Dia juga mau mundur lagi Tapi entah kenapa Dorongan untuk melakukan Hal tersebut Sengaja menjatuhkan dirinya Dan memang Yang Meninggal Masari Mama bangga Pak RT bang Cepetan bang Bangga Pak RT bang Cepetan Karena maksud dari Si sosok hitam pekat itu Dia memang sangat negatif Dia ingin adanya jiwa Yang bisa dia tiru Agar energinya itu memang Mendominasi di tempat ini Fasya Oke Sebentar Kak Frizzly Sebentar Sosok hitam pekat itu Emang pengen itu Sebentar Maksudnya jadi Ada faktor dari sosok itu juga Yang mempengaruhi wanita itu Untuk mengakhiri hidupnya Jelas Jelas banget Sama kayak tadi Yang pas aku gambar Aku bilang kalau ada anak kecil Di belakangnya ada hitam Aku belum tahu Makhluknya seperti apa Yang membuat sosok-sosok anak kecil Merasa bahwa mereka mempunyai ibu Di IOMI Berada di tempat ini Tidak boleh keluar Dan ya tidak Tenang Fasya Berarti emang Selain dia Seperti Memberikan dorongan ke wanita ini Untuk mengakhiri hidupnya Dia juga menduplikasi Wanita tersebut di tempat ini Seolah-olah Arwah dari wanita ini tuh Gentayangan di tempat ini gak Frizzly? Iya Fasya Bener Boleh tolong ngambilin boneka Marsyah Gapapa kok Ambil aja ambil Eh! Eh sumpah Denger gak? Iya Fasya bener Ada suara ketawa Pada denger gak? Gapapa Fasya Ini belum selesai Gapapa Frisly? Gapapa Frisly? Gapapa Frisly? Gap Frisly? Suasana pun semakin mencekam saat Fasya dan Frisly terjatuh Tim aku minta dupa Fasya minta dupa tiga Tim minta dupa di tiga tim